Terima kasih. Kita akan membuat sebuah pengajaran lengkap terkait dengan pertanyaan tersebut. Hari-hari ini sampai tahun ini mungkin akan menata dulu basic-basic supaya langkah kita bisa sama. Agak sedikit lambat bagi mereka yang sudah advance. Tetapi tidak apa-apa biar kita sama-sama punya pola pikir yang setara dan serupa dulu. Saya percaya biarlah ini terus akan menjadi langkah kita bersama untuk mengenal isyati Tuhan lebih lagi. Tetap bersama dengan Awe Channel, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal lahir Anda, waktu hidup Anda, yang namanya teman-teman Anda, orang yang bertemu dengan Anda, orang yang Tuhan pakai dalam kehidupan Anda, semuanya ada dalam sebuah rencana Tuhan yang dasyat. Dan saya berdoa Bapak Ibu bisa memahami kisah ini. Oke? Nah, teruskan. Ini menarik sekali. Jadi ini bukan sekedar adalah, Pak, ini kok mirip begini semua? Saya tidak tahu, tapi sejarahnya bilang begitu. Nah, soalnya saya Tuhan, banyak orang bernazar dalam hidupnya itu untuk kepentingan pribadi. Pernah nggak ada yang bilang begitu? Tuhan, kalau saya bisa masuk nanti ke perusahaan ini, terima gaji sekian juta, maka aku akan begini, begini, begini. Banyak orang dalam hidupnya membuat sebuah nazar, foe, untuk kepentingan dirinya sendiri. Akibatnya dia tidak pernah melihat rencana Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu kalau Anda pernah mendengar kisah-kisah seperti ini. Kalau membuat sebuah nazar, pikirkan baik-baik. Pak, kalau laki nazar bisa batal nggak? Ah, kita bilang tidak. Kalau perempuan masih bisa. Kalau bisa batal, Pak? Bisa. Siapa yang membatalkan? Ayahnya. Kalau sudah menikah, suaminya. Bisa membatalkan. Kenapa? Karena pria adalah kepala dari istri. Cerita ini tentu saja terkait dengan soal rumah tangga. Jadi Anda bisa lihat bagaimana pengaturan Tuhan, sebuah hukum Tuhan, apa yang Tuhan bilang boleh, nggak boleh, itu saling terkait satu sama lain. Berjembatan ke sana, ke sini. Bahkan hukum itu juga terkait dengan pola rumah tangga. Anda bisa bayangkan, kenapa bisa? Tadi saya katakan bahwa karena suaminya adalah kepala istri. Jadi ini juga bicara mengenai sebuah hubungan rumah tangga, ketaatan dalam bentuk struktur yang ada di rumah Tuhan dalam keluarga Anda. Nah, Pak, bagaimana kondisinya dengan saat ini kalau perjanjian baru gitu? Atau saya adalah orang tua tunggal atau gimana? Saya harus bicara, Bapak Ibu, bahwa dalam jenis baru kalau Anda salah, Anda tinggal bertobat sama Tuhan. Kenapa? Karena darah Tuhan itu sudah menebus kita. Ada beda terjadi dengan apa yang ada di PL terkait dengan pria. Kalau sudah bicara tidak boleh dibatalkan. Kalau wanita masih bisa. Ada yang bilang, iya, Pak, karena wanita suka bicara. Ya, oke lah. Saya akan lepaskan itu sehingga akan bahas hari ini. Tapi apa sih yang kita mau lihat sebetulnya dari kisah ini, Bapak Ibu? Ternyata kalau kita lihat, yang konsep ada di PB, Anda bertobat. Tapi saya khawatirnya adalah, karena tanda kutip, kemudahan, karena kasih karunia ini, yang berbeda dengan PL, tanda kutip juga, menjadikan kadang-kadang ini menjadi harga murah. Orang dengan mudah mengucapkan sebuah nazar, mengucapkan sebuah sumpah kepada Tuhan, janji sampai ngotot depan Tuhan, untuk satu hal yang dengan mudah dia akan berkata, nanti kalau nggak kejadian tinggal saya minta bertobat sama Tuhan, minta ampun, toh Tuhan ampuni. Inilah yang membuat kenapa banyak orang percaya yang menganggap remeh hal-hal seperti ini, tidak pernah melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, seorang pria harus berpegang pada kata-katanya artinya apa? Dia juga harus berpikir panjang mengenai apa yang akan terjadi, karena pada zaman itu tidak boleh dibatalkan. Jephthah itu pernah bernasar, apapun yang keluar pertama dari rumahku, akan kupersembahkan sama Tuhan. Masalahnya dia cuma punya anak satu, anak perempuan. Waktu anaknya keluar, hancurlah hatinya kenapa anak ini harus dikorbankan kepada Tuhan, karena memenuhi janji itu, dan Jephthah melakukannya. Walaupun sebetulnya orang bilang apa salahnya. Ingat, dia memegang teguh janji itu. Sekarang sudah tidak demikian dalam perlakuannya. Tetapi kadang-kadang, yang namanya kemudahan itu, menjadikan sebuah harga murah, di mana orang sembarangan di hadapan Tuhan, dan dia melupakan kekudusan Tuhan. Ingat, dipisahkan untuk Tuhan. Bicara mengenai nazar. Dan saya berdoa, kalau kita ingin melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Situasi yang terjadi, dalam hidup Anda. Engkau jadi orang yang mulai berpikir. Makanya kita berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Banyak orang pengen tulus, tapi nggak mau cerdik dosa. Kenapa? Dan. Dan itu adalah cerdik dan tulus. Tulus saja nggak cerdik dosa. Cerdik saja nggak tulus juga salah. Harus cerdik dan tulus. Oleh karena itu berhati-hati setelah Anda mendengar ini. Dalam hidup Anda berjalanlah semua tuntunan surgawi. Yang kalau sampai kita anggap itu remeh, anggap itu hal yang buruk, anggap itu harga murah, kita kehilangan tuntunan yang indah dalam kehidupan kita. Yang telah kita pelajari ini, semuanya ada, digenapi, bahkan tokoh yang ada yang saya tulis namanya di sini, tidak pernah sadar kehidupannya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Anda mau dipakai oleh Tuhan, saya juga pengen dipakai oleh Tuhan. Banyak kita meminta kepada Tuhan, tapi kita lupa hal remeh temeh. Karena Tuhan bekerja dalam hal yang kecil-kecil. Nah, banyak orang membuat sebuah nazar untuk hal-hal yang remeh temeh, hal-hal yang cenderung kepentingan diri sendiri, hal-hal yang nggak jelas rencana siapa. Akibatnya dia tidak bisa melihat perbuatan tangan Tuhan. Tetapi, imam David H. Cohen membuat sebuah nazar karena dia ingat bahwa dia harus ada imam yang menyertai bangsanya sampai pulang kepada Tuhan. Dan dia hari itu memilih, dialah yang menjadi seorang nazir. Dan Tuhan mengendapi luar biasa. Apa jadinya dengan orang ini kemudian dalam hidupnya? Soalnya saya Tuhan, kita lanjutkan. Kisahnya. Ini menarik sekali. Nah, soalnya saya Tuhan, kita tahu bahwa Anda tahu trompet ya, sofar atau naviri. Trompet itu ada dua macam Bapak Ibu. Satu yang begini nih. Gitu. Ini Anda sering beli nih di Tanah Perjanjian. Atau Anda mau yang bentuknya seperti trompet tahun baru. Ini trompet tahun baru. Yang mana nih? Yang ini, kalau Anda tahu, Hatsosera. Hatsosera. Yang ini, sofar. Beda ini, beda. Ini biasanya dibuat dari logam. Kalau ini dari tanduk rem. Rem itu adalah kambing hutan. Rem. Nah, Hatsosera, sofar. Coba lihat. Ini dipakai pada bangsa-bangsa di luar. Sampai harinya juga ada trompet tahun baru, bentuknya begini tuh, Bapak Ibu. Tapi ini, lihat-lihat bentuknya, lihat bentuknya. Dari sini ketahuan bahwa pola sejarah pemikiran orang Yahudi terhadap alam semesta, itu adalah berulang terjadi. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi di sini, itu bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau kita beda, pola pikir kita yang mengadal di dunia barat, itu berbeda. Kalau Anda pernah yang satu kali ngalami peristiwa A, mungkin itu baru sekali seumur hidup nggak akan pernah ngalami lagi. Orang Yahudi tidak begitu. Pola yang dipakai oleh Tuhan, dalam mengajar orang Yahudi adalah, tidak pernah ada yang baru di bawah kolong langit ini, kata Selomo. Orang paling berhikmat yang ada di muka bumi pernah hidup. Nah, so far, gambaran inilah gambaran tentang pola seperti ini. Nah, soalnya Tuhan, kita buka sebentar firman Tuhan, apa jadinya tadi dengan orang Nazir bernama David H. Cohen. Yuk, kita lihat Imamat yang ke-25. Imamat 25, ayat yang ke-9. Saya akan membacakan Imamat 25, ayat yang ke-9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangka kala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangka kala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Nah, soalnya Tuhan, kita tahu pada saat itu setiap kali ada yobel, ingat, ini kan yobel ya, yobel nih, maka harus ada peniupan sangka kala. Udah pasti harus ada. Nah, di tembok sebelah barat, atas sebelah barat, tempat orang bisa memohon, sekarang juga masih banyak orang yang suka tulis permohonan masukkan di, apa, celah-celah dari tembok ratapan, dan banyak juga orang percaya, orang Kristen yang juga masukin seperti itu. Menurut pendapat saya, bukankah kita berkata kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus langsung didengar? Berdoa kepada Bapak dalam nama Tuhan Yesus langsung didengar? Jadi kelihatannya itu menjadi sebuah cara yang agak berbeda dengan pola pikir orang-orang di luar sana. Kita punya Tuhan yang kita bisa berdoa dan Tuhan mendengar apapun kita ucapkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengajar doa Bapak kami dalam sorga di kuduskan namamu dan seterusnya. Oke, nah, pada zaman dulu, jadi pada abad 20, pada tahun yang ditulis oleh Ben Judah Samuel Nah, ini Ben Judah Samuel masih ingat ya. Ini adalah saat di mana negara Israel kembali kepada orang Yahudi. Ottoman Turki selesai. Di mana Inggris menyerahkan Israel kepada orang Yahudi. Ketangan perwakilannya adalah keluarga Rothschild. Nah, di situ ada seorang. Ini orang ini mengerti sejarah ini. pada peristiwa itu kita tahu ada seorang rabi masih muda. Nah, rabi ini luar biasa sekali. Pada usia 17 tahun ada seorang muda lahir. Itu menjadi orang yang cintakan Tuhan dan belajar, belajar tentang kerabian di sekolah Yeshiva. Dan Anda tahu bahwa orang ini namanya adalah Slomo Goren. Slomo Goren. Ini prodigy. Atau prodigy? Kalau Anda bilang anak berbakat prodigy lebih lagi. Genius berbakat bertalenta. Luar biasa. dan Anda tahu umur berapa jadi rabi? 17 tahun usianya sudah jadi rabi. 17 tahun jadi rabi Bapak Ibu. Rabi bukan S1 biasa, bukan S2 biasa. Sekolah rabi jauh berbeda sama universitas yang Anda sering tahu, Anda sering dengar di mana muridnya kadang-kadang belajar ya belajar, enggak, 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 nilainya macam-macam, enggak. seorang rabi disebut kata rabi itu bukan orang sembarangan. Dan anak ini adalah prodigy. Dia lahir di Polandia. Anda tahu bahwa Hitler pernah membantai dalam genosida Holocaust. Itu adalah Yahudi Polandia di Auschwitz dan kemudian dia lahir di Polandia. kemudian di masa kecilnya dia pindah ke Palestina. Nah, selain pindah Palestina dia menjadi masuk sholah rabi dan dia di usia 17 tahun dia menjadi seorang rabi anak prodigi. Super berbakat. Nah, ini orang adalah orang yang meniup so far pada saat perayaan Yobel. yang menarik adalah pada sebuah peperangan kita tahu peperangan 6 hari itu berjalan dari tanggal-tanggal yang awal dan pada tanggal sekitar tanggal 5 dia itu di usia yang masih muda pada tahun 48 dia melamar menjadi Cap Lain. Cap Lain itu adalah pendeta tentara. jadi tugasnya mendamingi para tentara untuk berperang konseling mendoakan ada yang sakit segala macam pendeta tentara dan ingat baik-baik pada peristiwa di Alkitab yang namanya Imam itu pergi bersama dengan pasukan Israel kalau perang. Bahkan dalam berapa perangan Imam itu di depan meniupkan sangakala menyanyikan sesuatu dan pasukan di belakang. Anda masih ingat dengan bagaimana Yedekor runtuh Anda ingat bagaimana Yosafat berperang mengenai Bani Amon Moab dan suku Meunim disitu terjadi peristiwa luar biasa sekali dimana Imam dan pasukan perang itu berjalan bersama-sama. Nah Selama Goren itu di usia mudanya itu dia melamar jadi tentara pendeta pendeta tentara jadi bersama-sama perang dan satu hari dalam peperangan enam hari tahun 67 dia memutuskan untuk menjadi orang yang akan meniup sangakala di Yerusalem pada saat masuk Yerusalem Yobel dan dia menyelesaikan dia lahir tahun ini di usia 17 tahun dia menjadi seorang rabi dan dia ikut dalam peperangan kemerdekaan menjadi berita tentara dan pada tanggal sekian dia membawa kemana-mana adalah sofar untuk meniup sofar yang akan dipakai dalam peperangan karena dia juga ikut dalam peperangan yang sama seperti dia ikut dalam peperangan ini dia ikut di peperangan ini masalah terjadi pada saat dia sedang membawa mobil dan kemudian ada sofar di mobil itu entah bagaimana ada tembakan dan ada ledakan yang menghancurkan mobilnya mobilnya hancur sofarnya hancur mobilnya hancur sofarnya hancur dia selamat padahal dia harus meniup sofar yang ada di Yerusalem karena dia mengiringi tentara sofarnya hancur mobilnya hancur apa yang dia buat dia kemudian berlari pulang untuk bertemu dan meminjam sofar dari mertuanya sofar itu dipinjam dia diizinkan oleh mertuanya ingat bapak ibu sofar itu adalah barang pribadi karena kan gak mungkin dia sudah masuk ke mulut pindah-pindah bapak ibu kalau zaman sekarang bisa kena coronavirus yang terjadi adalah dia pinjam pada mertuanya ya mertuanya seorang imam jadi dia kasih kepada mantunya ini yang namanya sofarnya dan sofar itu kelak dalam tanggal 7 bulan 6 sofar inilah yang dipakai oleh Slomo Goren untuk masuk ke Yerusalem mengiring lima singa masuk gerbang singa dia meniup sofarnya di sana cerita ini adalah cerita yang biasa sebetulnya masalahnya adalah orang Yahudi punya sebuah kepercayaan bahwa peniup sofar itu boleh siapa saja tapi masalahnya adalah sofar yang ditiup harus milik seorang imam sedangkan Slomo Goren seorang rabi bukan seorang imam dia dia punya mertua yang imam kenapa harus imam yang meniup imam itu punya sofar sofar itu yang diizinkan buat ditiup karena orang biasa punya sofar yang bukan sofar imam tidak boleh ditiup di situ untuk masuk ke tempat sebuah pertemuan yang besar tempat gerbang yang besar di tempat baik suci harus sofarnya imam ingat yang boleh mendekat hari itu adalah seorang imam jika bukan imam tidak boleh tapi hari itu Slomo Goren boleh masuk meniup kenapa karena sofar yang dia pegang adalah sofar seorang imam menariknya adalah Slomo Goren seorang rabi tapi dia punya mertua seorang imam siapa mertuanya David H. Cohen Slomo Goren adalah mantu dari David H. Cohen Anda bisa melihat bagaimana Tuhan mengatur semua ini David H. Cohen tidak boleh keluar rumah jadi dia berpikir buat apa sofarnya ada di rumah sebagai seorang imam yang melakukan sebuah nazar kepada Tuhan tidak keluar rumah maka sofarnya harus menempel dalam tubuhnya menjadi alat yang mubazir pada saat menantunya meminjam dia kasih pinjam dia tidak pernah tahu Slomo tidak pernah tahu tiba-tiba dia meniup itu di Temple Mount padahal hukum mengatakan sofar yang ditiup harus sofar seorang imam dan hukum itu dipenuhi pertanyaannya kenapa pada saat dihancurkan yang namanya mobil oleh tembakan dari musuh oleh peledak dari musuh kenapa sofarnya Slomo Goren hancur bukankah sofar itu bersama dengan Slomo Goren jawabannya ternyata sofarnya hancur orangnya tidak karena dalam hukum Yahudi kalau yang dipakai adalah sofarnya Slomo Goren tidak sah untuk sebuah perayaan Yobel Bapak Ibu dalam cerita ini Slomo Goren David H. Cohen orang-orang Israel bahkan lima lions mereka tidak pernah ngatur seperti ini Bapak Ibu harus ada satu tokoh person besar yang mengatur ini dengan tepat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Tuhan Resea Tuhan ini yang menarik jadi akhirnya ini semua terjadi sebuah hal yang menarik dimana terjadinya oke kita akan lihat tempat yang dipakai untuk meniup sofar itu adalah sebuah lokasi yang namanya adalah Temple Mount Temple Mount oke Temple Mount ini apa sih masih ingat satu hari Daud entah kenapa terbujuk hatinya untuk menghitung orang Israel Yoab sudah bilang jangan Tuhan jangan dihitung Tuhan nambai rakyat ini berlipat kali ganda kok tapi entah kenapa akhirnya Daud menghitung juga dan Yoab tidak bisa menolak permintaan dari Raja dia akhirnya menghitung dan setelah itu berdebar hati Daud karena Tuhan sudah mengatakan kesombongan menghitung itu menjadikan sebuah malapetaka Daud lupa menghitung boleh gak Pak? boleh asalkan setiap sensus dibuat harus mempersembahkan korban setiap orang yang dihitung maka Raja sebagai penghitung harus mencihkan sekian syikal perak untuk satu orang Daud lupa melakukan itu atau mungkin saya tidak tahu bagaimana lupa atau sengaja lupa atau dibuat lupa saya tidak pernah tahu intinya Tuhan berkata perbuatanmu salah tiga hukuman aku berikan kepadamu engkau pilih mau yang mana tiga tahun terjadi kelaparan di Israel tiga bulan dikejar musuh dan musuh mendapat engkau atau sampar tiga hari bagi rakyat memati banyak Daud tidak menjawab dengan jelas tapi dia berkata lebih baik jatuh ke tangan Tuhan ketimbang ke tangan manusia ingat sepanjang hidup Daud dia sudah lari dari manusia dikejar oleh saw dikejar oleh musuh-musuhnya mungkin dia sudah hands up sudah tidak kuat terserah Tuhan saja Tuhan tahu jawabannya Daud bilang yang nomor tiga oke sampar terjadi matilah ribuan dari orang-orang dari semua murid dari semua rakyatnya dari semua apa teman-temannya dari semua semua penggawanya ada yang meninggal di sana satu hari yang terjadi adalah Daud berseru kepada Tuhan setelah berseru akhirnya malekat berhenti tapi malekat itu masih berdiri di sebuah tempat Daud menjadi takut sekali dengan malekat ini kemudian dia bertanya kepada penggawanya tempat itu apa ternyata tempat itu ada tempat pengirikan tempat pengirikan itu mirip dari seorang yebus bernama Arauna dan Daud panggil orang ini dan berkata aku di tempat itu dia lihat malekat tuh sedang mengacung dengan pedang mengerikan sekali Daud takut sekali Daud ingin menenterangkan hati Tuhan dengan membuat korban bakaran di sana dan dia berkata dan dia berkata kepada pemilik serahkan kebun itu ladang itu tempat itu pengirikan aku akan ganti pakai uang Arauna berkata bahwa jangan tuanku ambil aja lah ambil dia juga takut melihat peristiwa seperti ini tapi Daud tahu prinsipnya dia tidak mau mengambil dengan gratis sesuatu yang untuk Tuhan saya perlu bilang Bapak Ibu kekristenan harus mulai belajar kapan Anda mengambil gratis kapan Anda tidak mengambil gratis singkat kata akhirnya Daud membeli tempat pengirikan itu di tempat itu Daud membuat persembahan begitu banyak korban untuk menenterangkan hati Tuhan tempat itulah yang dikenal sebagai tempat pengirikan lokasi Temple Mount tempat itulah yang kelak dimana malekat berdiri itu akan berdiri yang namanya Bait Suci Salomo di tempat itu akan berdiri Bait Suci Kelak yang kedua yang kita kenal nama Bait Suci Herodes yang kedua di tempat itu kelak akan mungkin berdiri Bait Suci yang ketiga di tempat itulah di puncaknya yang kita kenal dengan nama Moria Abraham akan mempersembahkan anaknya Isaac di tempat itulah Daud menyembah Tuhan di tempat dekat di tempat dekat situlah semua acara-acara besar yang terjadi semua situasi besar di Alkitab pencurahan besar terjadi tempat itu tempat itu adalah daerah pengirikan dari orang Yebus yang kelak akan bernama berlokasi di bukit karena kita tahu bahwa orang Israel itu lokasi itu di bukit semuanya tempat itulah tempat pengirikan nah apa yang terjadi jadi tempat utamanya adalah pengirikan saya akan ketik sebentar namanya adalah pengirikan di lokasi inilah yang kemudian berabad-abad kemudian pada tahun 67 berdiri sebuah tempat gerbang besar kemenangan kembali Yerusalem di tempat inilah Slomo Goren meniupkan so far seorang imam bernama David Cohen dan Slomo Goren waktu dia meniup tahun 67 itu dia berusia 50 tahun ingat dia lahir tahun 17 dia tiup tahun 67 di usia 50 bagi anda angka 50 mungkin tidak berarti bagi orang Yahudi 50 sangat berarti ada dua arti disini yang pertama arti adalah Yobel Yobel tapi arti kedua adalah penebusan artinya terbebas dari semua masalah 50 artinya adalah penebusan nah yang menarik adalah apa urusannya Pak coba kita lihat sebentar tempat pengirikan bahasa Ibrani dari pengirikan adalah Goren Tuhan tidak pernah salah David H. Cohen dikenal sebagai Imam yang bersofar dan ingat baik-baik beliau pernah bernubuat tentang pembebasan Yerusalem untuk kembali ke bangsa pilihan berdaulat penuh nubuat itu terjadi pada tahun ini lengkap semua terjadi nubuatnya ada orangnya ada dan dikenal sebagai Imam yang bersofar karena sofar menempel dalam hidupnya entah bagaimana sofar bisa terlepas pada saat itu untuk pindah ke menantunya Anda bisa bayangkan Tuhan menggerakkan hatinya untuk melepaskan sofar kepada menantunya barang yang sangat pribadi sekali untuk dipakai oleh Selomo Goren dan setelah itu tiba-tiba nubuatannya terjadi dan semuanya terangkum dalam hal yang indah sekali peristiwa ini terjadi kalaupun dibilang kebetulan saya mau beritahu ada berapa banyak kebetulan dalam peristiwa ini situasi ini luar biasa saya kasih Tuhan orang-orang yang Tuhan pilih semuanya adalah orang yang Tuhan pakai luar biasa dari masa kecil masa mudanya bagaimana hatinya membuat sebuah nazar nazar bukan segeda janji biasa sebuah pengabdian penuh kepada Tuhan dengan pemahaman penuh kepada Tuhan dibuat dan dia bisa melepahkan sofarnya untuk dipakai oleh menantunya untuk meniup sofar di tanggal waktu kesempatan momen yang sangat tepat di sebuah place yang sangat tepat sekali soalnya saya Tuhan luar biasa cerita ini tidak mudah didapatkan hanya Tuhan yang bisa mengatur ini dan saya berdoa anda bisa menangkap ini pada waktu ini manusia goren melakukannya di tempat goren di usia pembebasan di waktu dengan sofar seorang imam di tahun yobel di usia yobel tempat yang Tuhan pilih di momen yobel anda bisa lihat momen pembebasan di tempat pembebasan oleh seorang pembebas dengan sofar pembebasan di usia pembebasan dalam sebuah hari raya pembebasan hanya Tuhan yang bisa membuat seperti ini apa yang kita bisa take away hari ini di akhir ini kita buka satu ayat kisah rasul yang pertama ayat ke-8 waktu berjalan terus kita akan masuk dalam kisah yang pertama ayat ke-8 kisah pertama ayat ke-8 firman Tuhan berkata tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi lihat urutannya urutannya luar biasa sekali bapak ibu urutannya dari Yerusalem kita akan melihat firman Tuhan dengan jelas firman Tuhan berkata kisah rasul ayat pertama ke-8 start dari Yerusalem dan saya akan menulis Yerusalem bagus sekali Yerusalem yang kedua adalah di seluruh Judea di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi cerita ini menarik sekali seri saya Tuhan Jerusalem Judea Samaria dan sampai bumi kita sudah belajar konsep yang namanya adalah pemulihan kita pernah belajar di masa-masa yang lalu di channel yang pelajaran yang lalu di channel ini dikatakan adalah kalau Yerusalem itu jatuh Masada jatuh sebagai band yang terakhir Yerusalem tahun 70 jatuh Masada tahun 74 jatuh jika Masada sudah pulang kembali bentar lagi Yerusalem pulang prinsipnya seperti itu nah selesai Tuhan Yerusalem Judea Samaria ke ujung bumi ini prinsipnya adalah begini saatnya bersama begini iya sampai ke ujung bumi Bapak Ibu coba renungkan sebentar kisah ini Yerusalem akhirnya kembali dipulihkan coba renungkan sebentar kisah-kisah ini saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh nubuatan para rabi di masa yang lalu bahwa setelah itu akan terjadi masa pemulihan dan tepat pada titik tertentu akan terjadi zaman Mesias saya tidak mau mengkaitkan zaman Mesias dengan sebuah predisi-predisi tertentu karena kita akan murni membahas yang firman Tuhan saja nah surat saya Tuhan yuk kita lihat nah kalau kita lihat itu adalah Yerusalem pulih 67 sampai ke ujung bumi yang menarik adalah sekarang apabila hari ini terjadi Yerusalem pulih maka pemulihan ini akan berjalan terus ke sini akan berjalan ke sini dan berjalan sampai ke ujung bumi peristiwa peristiwa ini loh Bapak Ibu yang saya mau katakan bahwa semuanya berjalan jika Yerusalem dipulihkan maka semua akan menyebar ke bawah keselamatan dari sini menyebar sampai ke sini pencurahan roh kudus di sini menyebar ke sini gereja mula-mula komunitas mula-mula karena nama kekristianan baru muncul di Antiochia gereja mula-mula komunitas mula-mula dari sini dari keselamatan penebusan ada di sini jalan ke sini pertanyaannya jika terjadi pembebasan secara fisik terjadi di sini apa yang akan dialami oleh kita sampai ke muka bumi ketepatan model seperti ini Bapak Ibu ini penting untuk kita sadari penting untuk kita mengerti penting untuk kita itu selalu pahami renungkan tidak pernah ada sesuatu pun yang bisa mengatur sejelas ini sedalam ini seperti ini saya kasih Tuhan saya percaya dengan Anda memahami seperti ini engkau dan saya akan mulai banyak merenung mengkoreksi diri tanda kutip menghabiskan sedikit banyak waktu untuk melihat bagaimana Tuhan menggenapi setiap firman yang ada di Alkitab dengan cara yang ajaib terhadap bangsa pilihan nah bangsa pilihan adalah senter utama dari semua cerita yang ada di Alkitab bahkan di muka bumi ini senternya adalah mereka yuk saya ajak kita membuka firman Tuhan sebentar dalam kitab Jeheskiel Jeheskiel 5 ayat yang kelima firman Tuhan Jeheskiel 5 ayat 5 saya bacakan beginilah firman Tuhan Allah inilah Jerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan ia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka jadi bangsa yang di tengah adalah Israel masalah utama adalah ada orang mengatakan bangsa tengah itu adalah Tiongkok Cung Kuo Cung tengah Kuo negara no Alkitab yang bilang negara tengah itu bukan RRC tetapi adalah Israel dari mana taunya ya sini firman Tuhan saya tambahkan lagi yuk Jeheskiel 38 ayat ke-12 Jeheskiel 38 ayat ke-12 engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa mereka sudah mempunyai ternak harta benda dan mereka diam di pusat bumi pusat buminya mana? pusat buminya ya ini selesai Tuhan dari kisah ini saya harus melihat kembali bahwa Bapak Ibu senter yang terjadi menuju kepada akhir jaman sejarah akhir jaman itu akan berakhir di bangsa ini akhir jaman mulai kapan sih Pak? roh kudus dicurahkan di laut yang atas sejak itu dimulailah akhir jaman Jerusalem nah apa yang terjadi jadi pusatnya disini gereja itu adalah pemeran utama kegerakan akhir jaman tapi Israel adalah pemain utama untuk yang ada sampai akhir jaman selesai Tuhan ini yang menarik ini Jerusalem Anda sekarang bisa melihat sebutkan bangsa-bangsa musuh-musuh Israel bangsa Edom Aram Persia bangsa Asyur orang Kasdim Mesir kemudian Anda bisa melihat Meunim Moab Amon Anda bisa melihat segitu banyak bangsa pertanyaannya bangsa itu masih ada tidak hari ini? saya mau beritahu lokasi tempatnya masih ada contoh Persia itu Iran Asyur Asyur itu Iran Irak Suriah Aram Suriah Moab Amon mereka sudah mempunyai ternak harta benda dan mereka diam di pusat bumi pusat buminya mana? pusat buminya ini Surah saya Tuhan dari kisah ini saya harus melihat kembali bahwa Bapak Ibu senter yang terjadi menuju kepada akhir jaman sejarah akhir jaman itu akan berakhir di bangsa ini akhir jaman mulai kapan sih Pak? roh kudus dicurahkan di laut yang atas sejak itu dimulailah akhir jaman Jerusalem nah apa yang terjadi? jadi pusatnya disini gereja itu adalah pemeran utama kegerakan akhir jaman tapi Israel adalah pemain utama untuk yang ada sampai akhir jaman surah saya Tuhan ini yang menarik ini Jerusalem Anda sekarang bisa melihat sebutkan bangsa-bangsa musuh-musuh Israel bangsa Edom Aram Persia bangsa Asyur orang Kasdim Mesir kemudian Anda bisa melihat Meunim Moab Amon Anda bisa melihat segitu banyak bangsa pertanyaannya bangsa itu masih ada tidak hari ini? saya mau beritahu lokasi tempatnya masih ada contoh Persia itu Iran Asyur Asyur itu Iran Irak Suriah Aram Suriah Moab Amon Edom Jordania sekarang Mesir ya Mesir pertanyaannya bangsa itu masih ada tidak? jawabannya lokasi tanahnya masih ada geografisnya masih ada pertanyaannya bangsanya di mana? hampir tidak ada Filistin di mana? di mana? Tuhan ternyata kalau kita melihat bangsa Israel diserang dicerai berdaikan dihancurkan kemana-mana tetapi kelak kembali menjadi satu bangsa menjadi satu bangsa senter kejadian di muka bumi ini semua selalu menyangkut bangsa pilihan sebabnya kenapa saya mengajak Bapak Ibu sudah sekalian untuk mulai memperhatikan mulai dalam hidup ini melihat kembali peristiwa yang namanya adalah perjanjian damai perjanjian damai melihat kembali kisah ini kenapa? karena ini yang menjadi cerita sentral hari-hari ini yang memicu pergolakan di muka bumi di timur tengah damai nah dari kisah ini ini sudah berasal berabad-abad Bapak Ibu dari segala zaman segala bangsa terjadi ada empat hari ini yang sudah membuat perjanjian damai yaitu adalah Mesir Jordania Anwar Sadat waktu itu kemudian kalau Anda melihat berikutnya sekarang adalah Uni Emirat Arab yang adalah Bahrain sambil kita hari ini shoot ngobrol Sudan 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 sudah akan bergabung ini sudah fix ini sudah taken perjanjian ini bukan sekedar kesepakatan biasa ini perjanjian dibuat satu negara dengan negara lain yang banyak kalau cuma satu dengan satu belum menarik perhatian internasional damai berarti tadinya ada perang akan ada damai kisah inilah yang kita akan perhatikan situasi yang ada di sana situasi yang mungkin bergolak di sana sebuah perhatian karena kisah ini adalah kisah yang ada di Alkitab saya mengacu kembali untuk Anda melihat beberapa kisah Pak apakah ini perjanjian akan menjadi perjanjian yang tertera dalam Daniel kitab Daniel jawabannya bisa iya bisa tidak tapi kita lihat dulu sebentar perjanjiannya dibuat dan jumlahnya bertambah terus peristiwa ini bisa saja akan memojokkan dua bangsa yang kedua pertama adalah Iran yang kedua adalah Palestina jika kita mengatakan sebagai sebuah negara bukan ya karena tempatnya sama dua terpojok makanya kenapa ada sebuah pesan dari seorang Rabbi Glasserson mengatakan bahwa Iran bisa menyerang Israel ya salah satunya adalah peristiwa ini saya tidak akan berpanjang-panjang Bapak Ibu Bapak Ibu silahkan melihat silahkan mencermati situasi yang ada hari ini saya cuma mengatakan Bapak Ibu Bapak Ibu coba melihat kembali apa yang terjadi atas Yerusalem itu akan berkembang sampai ke muka bumi semuanya oke yuk kita lihat jadi saya sudah mulai dengan nama ini Pak Pak biar pinter kasih nama anak Salomo gitu Pak silahkan saja tapi nama ini gak pernah yang membuatnya pun tidak pernah tahu yang memberi nama pun tidak pernah tahu situasinya ini semua yang terjadi oke Bapak Ibu apa yang kita bisa ambil Tuhan mengatur hidup Anda jalan hidup Anda pastikan kau mengerti hari ini tidak pernah ada yang kebetulan dalam setiap titik hidup Anda semua diatur oleh Tuhan secara luar biasa kita berjumpa lagi dalam pengajaran berikutnya Bapak Ibu berarti berlimpah-limpah umatmu buat kami memahami dan hari ini kami membuka hati kami untuk mengerti signal-signal Tuhan dalam kehidupan kami supaya kami boleh menghormati itu dan mempelajari itu sehingga kami tahu kemana Tuhan membawa kami ke depan terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati